Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Suhaidi Bahtiar di channel saya hari ini saya mau membahas pertanyaan penting dari teman-teman tentang obat diabetes jadi kemarin ada yang tanya di konten saya sebelumnya saya menyebutkan ada dua obat yang saya gunakan obat ini atas rekomendasi dokter teman saya yang kemudian merekomendasikan meminum dua jenis obat yang pertama adalah glimiparit 2mg pagi hari diminum sebelum makan kemudian yang kedua namanya metformin 500mg yang ini dimakan kurang lebih 2-3 kali setelah makan di siang dan malam hari dan Alhamdulillah menurut pengalaman yang ada di saya setelah saya meminum secara rutin obat ini glimiparit dan metformin ini Alhamdulillah gula darah saya normal kembali ketika di cek sebelum makan di pagi hari itu punya saya gula darahnya kadarnya 115 seperti kita ketahui gula darah itu normal jika levelnya gula darahnya kadar gula darahnya itu di bawah 120 dan ini saya syukuri Alhamdulillah gula darah saya kemudian normal setelah saya meminum obat dua tadi glimiparit dan metformin nah yang jadi pertanyaan adalah dan ini juga menjadi kerisauan saya selama ini adalah ketika meminum obat ini dalam jangka waktu yang panjang jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ketika kita konsumsi obat diabet itu kita konsumsinya seterusnya jadi tidak hanya sampai gula darahnya normal tetapi seterusnya ini kan jadi pertanyaan mungkin teman-teman juga bingung apa efeknya untuk ginjal karena kita semua mungkin sering mendengar minum obat kimia dalam jangka waktu yang panjang itu akan menyebabkan kerusakan pada ginjal apa yang terjadi ketika kita minum obat diabet dalam jangka waktu yang lama sebelum saya menjawabnya sekali lagi saya ingin menyampaikan ke kalian saya ini bukan dokter, bukan ahli medis, bukan orang kesehatan saya ini pasien, orang yang menerita diabet dan kemarin saya dinasihati teman saya yang dokter untuk meminum obat ini dan alhamdulillah gula darahnya normal kembali nah saya sempat nanya, saya sendiri sudah mempertanyakan ini dalam hati saya kalau saya minum obat diabet dalam jangka waktu yang lama kira-kira ginjal saya bagaimana ya, apakah berpengaruh sampai saya kemudian berpikir pada waktu itu mungkin saya tidak akan minum obat ini dalam jangka waktu yang panjang begitu normal saya selesaikan ternyata kata dokter saya jangan obat ini harus diobat, diminum seterusnya ya, harus sabar Pak Soeidi begitu katanya dan akhirnya saya beranikan diri untuk nanya Pak dokter, apa efeknya kalau saya minum obat ini dalam jangka waktu yang panjang minum rutin setiap hari untuk ginjal saya apa jawabannya? jawabannya begini, ini yang penting untuk saya sampaikan ke teman-teman yang masih ragu masih bingung tentang penggunaan obat diabet kata dokter saya itu, teman saya dokter itu dia mengatakan begini Pak Soeidi, semua obat yang sudah direkomendasikan oleh kedokteran Indonesia oleh WHO tentang obat-obat tertentu itu sudah dijamin insya Allah itu aman untuk kesehatan memang yang namanya bahan kimia itu pasti ada efeknya untuk ginjal tetapi meminum obat diabet untuk menjaga kadar gula di dalam darah itu jauh lebih penting, lebih aman daripada kita membiarkan kadar gula kita tidak terkontrol jadi meminum obat yang rutin setiap hari minum kemudian gula darah kita normal itu jauh lebih penting jauh lebih aman dan jauh lebih sehat untuk tubuh kita daripada membiarkan tubuh kita dalam kondisi kadar gula darah yang tidak terkontrol yang itu malah menyebabkan ginjal kita cepat rusak jadi ya tentu namanya bahan kimia akan memang ya ada efeknya ya karena itu ya semoga kita tidak ada yang kena diabetes itu yang pertama jaga pola makan, pola olahraga dan seterusnya tetapi kalaupun harus diuji oleh Allah terkena diabetes ya minum sesuai anjuran dokter dan itu lebih aman daripada kita membiarkan gula darah dalam tubuh kita tidak terkontrol, tinggi dan sebagainya itu malah merusak ginjal setelah mendapatkan jawaban dari teman saya yang dokter itulah saya kemudian yakin dan sampai hari ini saya masih mengkonsumsi obat ini obatnya ya saya tunjukkan sekilas saja ini yang di depan ini nah ini glimiparit dan ini metformin HCL 500 mg jadi masih saya konsumsi nah untuk mengurangi resiko itu tentu menurut saya kita harus banyak minum air makan makanan yang sehat dan kalau sempat ya kalau saya banyak minum air kelapa itu saran pribadi saya buat teman-teman mudah-mudahan siapapun yang sudah terkena diabetes tetap tenang konsultasi dengan dokter jangan ambil video-video saya ini sebagai referensi jangan lakukan apapun sebelum kalian konsultasi dengan dokter yang ada di tempat kalian karena itu adalah apa namanya sumber ilmu yang yang diakui terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh